Intro Akhir pekan ini kita dikejutkan oleh berita masih dari kebum Manchester United Kaget kenapa ucapan manajer mereka Ralph Franknich yang berharap meminta Pemain MU profesional bersikap profesional dengan situasi yang mereka hadapi saat ini Kabarnya kan banyak pemain yang mengatakan mereka udah gak cocok lah gak betah Dan mereka berharap keluar dari MU Ini membuat kita bertanya-tanya Waktu mereka bergabung dengan MU yang mereka harapkan apa? Apakah ekspektasi mereka ketinggian? Dan ketika menit bermain itu tidak dapat Kemudian yang namanya kebanggaan sebagai pemain MU Bermain di klub besar Kemudian harus dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan Menit bermain yang sangat sedikit Terlepas dari Rangnich Kan mewarisi sebuah kebijakan-kebijakan dari manajer sebelumnya Kalau Rangnich bisa memainkan 10 pemain di depan keeper bergantian dengan 10 pergantian sepanjang pertandingan Mungkin kekecewaan itu gak ada Mungkin masing-masing main per babak deh Nanti kalau ada yang main per babak ada yang kecewa lagi Saya kok main setengah babak doang Anthony Martial Gue sebutin ya pemain-pemain yang muncul namanya di pemerintahan di akhir pekan Anthony Martial sudah menyebut dirinya udah gak bahagia di Man United Dan sedang menjalin nego dengan klub Spanyol Sevilla Dan terbuka kepada publik Nah beberapa main lagi juga muncul Jesse Linggar Donny van de Beek Oke lah Donny van de Beek pasti kecewa banget ya Ditelepon, dijanjikan, bergabung dengan MU untuk menit bermain sama Ole Kemudian menit bermain sangat-sangat sedikit sepanjang dia bergabung bersama MU Ekspektasi lagi-lagi ekspektasinya apakah tidak sesuai dengan kenyataan Dan membuat dia tidak bisa menguasai diri Keeper Adin Henderson, Eric Bailey Ya udah berkali-kali kita sebut Eric Bailey Mungkin sudah harus pergi meninggalkan MU Dari kemarin-kemarin ketika tidak dipercaya oleh Gunnar Solskjaer Siapa lagi yang gue baca ya Juan Mata Ya Juan Mata kalau menurut gue sih Ini musim ke-berapa dia Musim ke-9 di MU Harusnya dari 3 musim terakhir udah pergi, udah cabut Kalau masih meminta menit bermain yang banyak di MU Dengan posisi dia usia sudah 33 tahun saat ini Mungkin pas usia 30 cabut dari MU Kontraknya habis Juni 2022 Kalau pergi free transfer Kalau mau dijual ya Januari ini Begitu juga Pogba Kavani juga kontraknya habis musim ini Tapi yang kemudian menarik bagi kita adalah Bagaimana mungkin pemain-pemain yang Bermain untuk MU Menyuarakan ketidakpuasannya Ketidaksenangannya di MU Dan membuat Ralf Rangnick berkomentar pedas Menurut saya ini menohok Pedas sekali dia ngomong ke media Bahwa dia meminta para pemain MU Bersikap profesional Kondisi tidak menyenangkan oke Tapi tidak perlu di blow up Dan lihat tim sedang berjuang berbenah Mengobati luka Yang terjadi dalam berapa tahun terakhir Bahkan bisa dibilang setelah-setelah Alex Pensiun Sulit sekali MU mendapatkan ketenangan Berwak-balik berganti Manager Moyes, Mourinho, Van Hal Semua selalu memandingkan Semua selalu melihat Masa lalu Masa lalu adalah histori Ya kan Masa kini dihargai Masa depan diantisipasi Kan itu teori di sepak bola Hargai Tapi bukan berarti terkungkung Di masa lalu bersama Master Alex Nah gue baca lagi Juga ada nama Fred muncul Apakah Fred Yang kemarin-kemarin Banyak mendapat Kritikan Karena sering bermain Tapi tidak mendapatkan Level yang dibutuhkan oleh Para penonton Atau kubu MU Fred mengatakan Jangan terlalu Percaya berita Dia merasa tenang Nyaman Di MU Dan dia gak pernah Menyuarakan ketidakpuasannya itu Secara terbuka Ke publik Dan itu dia mention Di Apa ya Twitter Twitter ya Di Twitternya Dia disampaikan itu Nah ini Yang Menjadi PR besar Bagi Rangnich Bagaimana mungkin Dia menciptakan situasi Suasana yang kondusif Kalau sejumlah pemain ini Menyuarakan ketidaksenangannya Ketidaksukannya Kepada publik Secara terbuka Apakah tidak ada lagi Rambu-rambu komunikasi Dalam Kubu Man United Apakah semua Bebas Menyuarakan pendapat Gue melihat dalam Beberapa kejadian Termasuk kemarin itu Lukaku Bagaimana mungkin Lukaku bisa Ngomong Dia kecewa Dan terbuka Dan bilang Ke kubu Inter Mungkin dia akan balik lagi Harusnya Harusnya Kita Memposisikan diri Dalam situasi Yang nyata Espektasi Dengan situasi terkini Harus disesuaikan Karena juga Ada yang mengatakan gini Ukuran Kesuksesan seseorang itu Adalah Kekuatan dia Mewujudkan keinginan Kekuatan dia Mewujudkan impian Tapi juga Kekuatan dia Bagaimana Menangani Kekecewaan Nah kekecewaan Siapa yang gak mau Mimpi main di MU Siapa yang gak mau Ingin Menjadi pahlawan Di MU Tapi ketika Kekecewaan itu datang Itulah ukuran Bagaimana dia bisa Menapak tangga Kesuksesan Semua orang ingin Bermain buat MU Mungkin Anggaplah begitu Tapi ketika Menit bermain Tidak dapat Apa yang dilakukan Keputusan itu kan Ada di dalam Pribadi dia Mengambil keputusan A atau B Semua dengan segala risiko Kalau tidak Tahan lama-lama Sudah Cari klub baru Kalau perlu Main dengan Status pinjaman Tapi kalau Rangnich sudah mengatakan Dia minta Para pemain MU Bersikap profesional Ini berarti sudah Genting Di kubu manajemen Bahwa Rangnich Mengatakan Kalau Semuanya Bisa bebas Bersuara ke publik Rangnich Berbahaya Dalam posisi dia Sebagai manajer Mengelola tim Yang sedang Berusaha pulih Bangkit kembali Ini update Akhir pekan ini Ya Karena gue kaget juga Membaca Berita di BBC Bagaimana Rangnich Pelatih yang Gak pernah menangani Tim besar Juga gak punya Kelar juara Diharakan menjadi Penyelamat Men United Setelah Olegunar Gagal kembali Mengisi Posisi harapan Fans United Ke United Sepeninggal Sir Alex Ferguson Siapapun akan Selalu dibandingkan Dengan Sir Alex Ini yang Tadi gue katakan Masa lalu adalah Harus kita hargai Bukan berarti Itu menjadi Bayang-bayang Yang kita taruh Di depan Dan kita Berjalan ke depan Selalu dengan Bayang-bayang Itu ada Bayang-bayang Kesejahteraan Sir Alex Siapapun pelatih EMU Siapapun manajernya Akan berat Kalau Bayang-bayang itu Selalu ditaruh Di depan Bayang-bayang itu Harusnya di belakang Kenapa Kita bergerak Ke depan Segitu dulu Di What With West Kali ini Semoga Info ini Singkat Padat Tapi Menarik Bagi kita Melihat situasi Mencermati di Kubu EMU Kapan pulihnya Di EMU Kalau Semua pemain Kini berkomentar Bahkan Sampai manajernya Bilang Please Behave Bersikap profesional Kita lagi Membenah Kita lagi Mencoba bangkit Jangan lupa Teman-teman Silahkan Diskusi Kita di What With West Boleh Memberikan Opininya Pendapatnya Atas Berita ini Atas Permintaan Runnich Untuk Agar seluruh Pemain EMU Bersebat profesional Yang belum subscribe Ayo subscribe Di like Boleh share Sampai kan ke teman-teman Kita diskusi Di What With West Sampai ketemu ya Bye Sampai